Iya ayo halo cuy, bertemu lagi bersama saya Dewa Syarif di channel Oh Neon Style dan selamat datang kembali di bawang konten Ya ayo semuanya apa kabar kalian semua, semoga kalian semua sehat sehat selalu lah ya amin Dan di video hari ini aku ingin memberitahukan kepada kalian semua bagaimana cara memainkan seluruh game di Xbox Game Cloud atau X Cloud Menggunakan keyboard dan mouse kalian gitu bro ya Mungkin tutorial ini sangat berguna bagi kalian yang pengen main X Cloud tapi gak mempunyai gamepad ataupun stick gitu bro ya Karena kalau kalian belum tau X Cloud ini sendiri mewajibkan kita untuk memainkan menggunakan gamepad atau stick gitu ya Karena X Cloud ini kan dia nge-streamnya bukan nge-stream PC gaming seperti GFN, Stadia dan lain-lain kan X Cloud ini dia nge-stream konsol Xbox Series X nya mereka yang dimana konsol itu ya banyak gak supportnya dengan keyboard dan mouse gitu ya Pasti ya kita harus menggunakan gamepad gitu ya Tapi dengan adanya ini kalian jangan khawatir lagi kalian akan bisa menggunakan keyboard dan mouse kalian untuk memainkan game X Cloud gitu bro ya So ya terlalu banyak baca-baca lagi langsung aja kita mulai videonya Oke jadi caranya itu sangat teramat gampang gitu bro ya Mungkin anak paut pun juga bisa gitu ya Nah jadi 3 hari yang lalu aku menemukan sebuah postingan di Reddit dari user yang bernama MXRider108 ini ya Disini dia ngasih tau bahwa dia sudah merilis extension untuk Chrome yang dimana extensionnya itu berfungsi mengubah keyboard dan mouse kita ini terbaca sebagai stick Xbox gitu ya Yang dimana hal itu dapat membuat kita bisa menggunakan keyboard dan mouse kita di X Cloud atau Xbox Game Cloud di browser ya Nah tapi ini tidak bisa digunakan untuk di Xbox aplikasi ya Jadi kalau misalkan kalian ingin main X Cloud di aplikasi Xbox itu ya tetap gak bisa pake mouse dan keyboard ya Ini hanya berfungsi di browser saja Nah dan browsernya sendiri tidak hanya untuk Google Chrome saja ya Tapi bisa di berbagai browser juga gitu kayak Microsoft Edge, kayak Opera Ini aku pake Opera ya browser Opera itu bisa dan tentu saja Google Chrome Nah aku gak tau selain 3 itu bisa apa enggak kayak misalnya Firefox dan lain-lain apakah bisa digunakan ini extensionnya Mungkin kalian bisa coba aja sendiri gitu ya Nah jadi kita langsung aja ke tutorialnya ya Nah disini kalian tinggal buka aja ini ya keyboard and mouse for Xbox X Cloud itu Ini linknya ada di deskripsi di bawah jadi bagi kalian yang pengen download itu kalian bisa klik aja linknya di deskripsi di bawah gitu bro ya Nah kita lihat dulu deskripsinya bagaimana gitu ya Oke disini dia ngasih tau kalau misalkan ini bekerja untuk di semua game X Cloud gitu bro ya Terus bisa nambah preset juga ya misalkan untuk fighting games, untuk game tembak-tembakan dan lain-lainnya gitu Terus ini juga quick enable dan disable jadi gampang lah ngidupin dan matiinnya ya Dan juga kita bisa ngubah sensitivity mouse kita gitu Ini aduh ini kalau aku bisa bilang sih mantep banget ya untuk extension gratisan dan dibuat oleh fan juga ya Ini fan project ini bukan resmi dari Microsoftnya tapi buatan dari fan project ya Buatannya si ini si MX Rider 108 gitu bro Nah jadi nanti kalian kalau sudah terbuka seperti ini nanti kalian tinggal install aja ya Yang di kanan ini nanti ada tulisan install nanti kalian pencet aja dan nanti tunggu sampai selesai dan akan muncul seperti ini ya Nih yang kayak gambar mouse di kanan atas ini nanti akan muncul seperti ini berarti sudah beres gitu Tinggal kita coba mainin aja di X Cloud nya gitu ya So kita langsung buka aja website X Cloud nya gitu Oke bro kita sudah ada di apa namanya website X Cloud nya ya Di xbox.com slash play linknya juga ada di deskripsi di bawah misalkan kalian gak pingin ngetik gitu ya Kalau kalian malas ngetik itu linknya ada di deskripsi di bawah ya So ya kita kalau sudah seperti ini Ini belum bisa digunakan ya kalian bisa lihat disini hijau nya masih seperti ini Dan kalau kita pencet gak ngeluarin apa-apa ya Dan untuk memastikan extension ini udah hidup atau belum kalian tinggal pencet aja yang ini ya Manage extension ya kita tinggal pencet saja dan kalian pastikan ini on ya Kalau misalkan belum on ya di onin aja gitu bro Oke kalau gitu ya langsung aja kita balik lagi ke website X Cloud nya Dan kita langsung masuk aja di game sembarang ya Sembarang game ya disini aku bikin nyoba Back 4 Blood ya Karena biasanya keyboard dan mouse ini digunakan untuk game fps kan biasanya Jadi kita coba aja di Back 4 Blood gitu bro kita tinggal masuk aja Dan kita akan tunggu sebentar Nah ini langsung hidup ya langsung hidup seperti ini bro Ntar ini aku mati dulu ya Langsung hidup seperti ini dan sudah bisa digunakan gitu bro Nah ini sudah bisa digunakan kalau kalian bisa lihat Ntar kita masuk gamenya dulu ya Oke bro kalian bisa lihat disini Kalau misalkan kita belum bisa ngapa-ngapain ya Ntar aku mungkin kasih lihat kameraku ke keyboard dan mouseku aja ya Biar kalian bisa lihat gitu bro Ini oke bro aku kasih lihat tampilan keyboardku aja ya Biar kalian bisa lihat juga gitu Ini aku udah mencet apa-apa tapi gak bisa ya Kalian bisa lihat masih gak bisa Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan extensionnya ya Nah caranya tuh gampang banget Kalian tinggal klik aja yang ada di kanan atas ini ya Yang extensionnya ini kita pencet Dan kalau sudah muncul seperti ini Kalian tinggal hidupin aja yang ini ya Kalian pencet ini Dan bam sudah hidup ya Langsung ada muncul tulisan Click here to enable analog mouse control Kalau sudah muncul seperti ini ya Kalian tinggal pencet aja ini Dan mouse kalian sekarang sudah hilang ya Kursor kalian sekarang sudah hilang dan Kita langsung pencet aja enter ya Dan kalian bisa lihat Udah bisa digunakan Aduh anjay Sorry sorry Nah ya kita pencet Eh spasi Oke Mantap banget ya Ini sorry banget kalau misalkan Kameranya Kurang jelas sih tapi Semoga kalian tetap kelihatan ya Ini gak ya Oke kita WA SD dulu ya Kita akan lihat apakah bisa jalan atau gak Dan ternyata Bisa boy GG kan Dan mouse nya juga berfungsi dengan sangat baik Ini aku gerakin pakai mouse ya Kalian bisa lihat disini Dan Yah Mantap banget ya Kita akan coba loncat Pencet spasi Ya bisa ya Dan ini gak ada input delay ya Jadi sama aja kayak pakai gamepad gitu ya Tapi kalau misalkan kalian mengalami Ngelag itu ya mungkin karena memang Internet kalian gitu Kayak saya ini ya Oke bro Ini untuk Anu juga mencet Reload itu juga mencet R ya Kayak sama itu Mungkin kalau misalkan ada pencetan yang berbeda gitu Nah kayak ini ya Kayak Apa namanya Kayak ngeker Ngeker masuk mencet shift Anjir aneh sekali ya Biasanya shift itu buat lari kan Nah jadi Kalau misalkan kalian ada pencetan yang salah-salah gitu Bindingnya ya Kalian tinggal Atur-atur sendiri aja ya Caranya itu gampang banget Kalian tinggal pencet escape saja Kalau misalkan mau keluar dari sini ya Kalau misalkan mau memunculkan kursornya Kalian tinggal pencet escape aja Nah kalau sudah seperti ini kan Muncul lagi kursornya Dan kalian tinggal pencet aja extensionnya Di kanan atas ini Kalian pencet Dan tinggal kalian pencet yang plus ini ya Kalau misalkan kalian gak mau ngubah-ngubah ya Yang defaultnya Kalian tinggal pencet yang plus aja Kalau mau nambahin preset Atau kalian mau ngubah Di defaultnya Kalian tinggal pencet edit aja Dan kalian Binding sendiri aja ini ya Misalkan apa ya Misalkan select ya nih ya Kita pencet Kita pencet yang plus ini Oke Kalau sudah muncul seperti ini Kalian tinggal pencet aja Sembarang yang ada di keyboard kalian gitu Misalkan Aku pengen nyoba Select itu Pencetnya minus ya Nah ya kan Sekarang sudah muncul gitu Selectnya ini udah bisa digunakan gitu ya Jadi langsung kalian pencet save aja gitu Dan sudah beres gitu ya Dan kalau misalkan kalian mau nambah preset Ini BTW aku sudah nambahin preset tadinya FPS Dan kalian tinggal pencet plus aja yang ini Kalian tulis sendiri Namanya apa gitu Namanya misalnya Tembak Gitu ya Tinggal pencet create aja Dan sudah ini Ini kalian tinggal Atur-atur sendiri aja Misalnya A nya itu apa Spasi kah B nya itu apa Yang ngapain kah gitu ya Ini tinggal kalian ngatur aja Dan sesuaikan dengan game nya gitu Enaknya bagaimana gitu bro ya Oke nanti tinggal kalian pencet create saja Dan sudah jadi gitu Tembak ya Dan tinggal kalian use aja gitu Oke coba kita use ya Nah bisa kan Biasanya kalau di game-game gini kan Loncat itu pencet A ya Jadi tadi A nya aku atur ke spasi Dan sekarang sudah bisa Tapi Jalan-jalannya belum aku atur Jadi sekarang gak bisa jalan-jalannya Tuh malah Kayak gitu ya Ya ini hanya contoh aja ya Jadi kalian Bisa Atur-atur sendiri gitu bro Oke Kalau misalnya kalian misalkan Ah ini jelek lah gitu Kalau kalian tinggal delete aja Dan oke Nah sekarang udah Hilang kan yang tadi yang tembak Nah terus ini FPS ini Yang aku buat sendiri ya Misalkan kalau kalian bingung Binding nya itu apa aja Mungkin kalian bisa contoh ini ya Untuk game FPS Kalian bisa contoh ini A nya itu spasi B nya itu kontrol Ini coba kalian contoh aja ya Kalian lihat Tata satu atau mungkin di pause-pause gitu ya Dan kalian cocokin sama punya saya ini Semi kolon ini Ini BTW yang ini ya Yang sebelah kanannya L itu Semi kolon Oke kalau udah ya Kalian tinggal use aja Dan Pencet lagi yang ini Dan Selamat Kalian sudah bisa menggunakan Mouse kalian sebagai Stick Xbox gitu ya Untuk X-Cloud gitu Oke ini mah udah selesai ya Tutorial Kalian bisa lihat disini Mantap banget ya Walau nge-lag Nge-lag itu karena memang Internet ya Karena aku kalau main X-Cloud di browser itu Memang nge-lag-nge-lag gini Kadang-kadang Tapi gambarnya bagus ya Lebih bagus dari Aplikasi Kita semoga berdoa aja ya Ada resminya dari Microsoft Untuk support mouse dan keyboard gitu ya Tapi kalau sudah seperti ini ya Sudah mantap banget sih sebenarnya ya Udah gratisan Dan work lagi ya Ya jadi bagi kalian yang gak punya stick Itu jadi sekarang sudah bisa memainkan X-Cloud ya Dan ingat ini cuma bisa di browser saja ya Di X-Cloud browser saja Kalau untuk X-Cloud aplikasi Saya jamin belum bisa ya Oke kalian bisa lihat disini Pergerakan mouse-nya ya Tuh Ini karena dia nge-virtualin Konsol Eh maksudku nge-virtualin stick Analog kanan Jadi kalau kita nge-flick gini Gak bisa ya kan Karena memang kalau di gamepad sendiri Itu kan gak bisa nge-flick ya coba nih Kalau mau nge-flick kan Tuh kayak gini-gini doang kan Jadi memang gak bisa cepat kayak mouse Pada umumnya gitu ya Tapi ya Udah Mantap banget lah ya Kalau saya bilang nih Jadi cuma bisa pergerakan lambat gini aja sih Tuh Kalau mau cepat-cepat gini gak bisa ya tuh Gak bisa lo Karena memang Dia nge-virtualin stick ya Unlock kanannya gitu Tapi secara Secara fungsi sih udah Mantap banget ya Udah bisa dipakai lah Ini udah Asik banget lah ya Kalau misalnya kalian gak punya stick gitu Cuma punya keyboard dan mouse gitu Oke lah kalau gitu Berarti videonya sudah selesai ya Tutorialnya cuma segini aja Gampang banget kan Yaudah kalau gitu Jangan lupa untuk di like videonya Dan jangan lupa untuk di share juga ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian yang gak punya stick ini Bisa memainkan explode di PC-nya gitu bro ya Dan jangan lupa untuk di subscribe juga channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Seputar dunia game seperti ini gitu bro ya Ya kalau gitu thank you for watching And see you in the next video Salam Damai